PEMUKIMAN WARGA PEMUKIMAN WARGA TERENDAM AIR HINGGA 20 SENTIMETER Ulir Albab, Kepala Desa Lempuyang, Kecamatan Wonosalam mengatakan sedikitnya ada 50 rumah warga yang terendam air hampir 1 km tanggul kritis akibat terkikis air Dari dampak luapan saluran sungai ini ada berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak ini lokasinya kurang lebihnya 1 km yang kena rumahnya adalah sekitar 50 rumah yang terdampak di bajir luapan sungai Sekudar Durek Ini luapannya rata-rata sampul dengan dapur warga masyarakat karena yang berada di bantaran tepi sungai Sekudar Durek Kedalaman yang masuk rumah itu sekitar 20 cm masuk di dalam belakang rumah dan sampai dengan kamar-kamar Seberapa ratus rumah Pak? 50 Melaksanakan biat gotong royong, kerja bakti agar ruapan air tidak melimpah ke warga atau wilayah masyarakat Ini karena selain pendang kalang yang belum selesai normalisasinya debit air yang dari robokan dan kurang hujan yang tinggi sehingga air begitu tinggi untuk itu kita antisipasi dan sampai air meluap kemana-mana kita bersama TNI Polri, Kujub Rukun untuk meninggikan, mencegah adanya air yang meluap Warga berharap pemerintah melakukan perbaikan dan peninggian tanggul sungai mengingat hujan dan banjir yang terjadi di kawasan gerobogan dan daerah lainnya sehingga kiriman air akan menyebabkan tanggul jebol dan berdampak banjir di tengah pemukiman warga Dari Demak, Ismail melaporkan